Halo semua, kembali lagi bersama saya Michael di Mycret.vlog Sebelumnya, di Mycret.vlog Sebelumnya, udah lama banget nih, gak pernah Teman-teman yang ikuti saya dari awal, salam topi terbalik Nah, di episode kali ini, saya mau mengupdate ikan yang teman-teman pasti udah tahu Namanya Brang Nah, si Brang ini kalau gak salah udah hampir, berapa bulan ya? 3 bulan ya? Hah? Atau lebih? Lebih ya? Jadi sekitar 3 bulanan, teman-teman bisa lihat kontennya disini Dimana saya dorong-dorong satu aquarium di satu komplek Nah, begini update-nya, saya agak sedih dan saya mengaku Sebenernya saya ngaku gagal Jadi, seberang ini mentalnya sampai sekarang belum bagus Dalam artiannya, dia belum mau galak dan responsif Tapi kalau dalam makannya itu, dia udah bener-bener lahap ya, teman-teman Sebenernya Nah, teman-teman lihat, dia udah makan udang juga Kotorannya juga udah bisa terlihat merah-merah seperti ini Nah, cuman ikan ini gak mau gendut, teman-teman Jadi, kalau dilihat dari jauh, teman-teman bisa lihat Ini ikannya kurus sekali Menurut saya Dan dia, gaya bernangnya belum mau mekar Seperti di video pada waktu di Hulu Suhaid Nah, teman-teman juga lihat, dia bernangnya udah kesana, kesini, kesana, kesini gitu loh Maka, hari ini saya memutuskan untuk memindahkan berang ke tank predator Apakah dia akan dihajar oleh predator-predator lainnya Karena dia mentalnya cupu Saya berharap enggak, gitu loh Tapi, kita lihat aja nanti gimana Nah, terus perkembangan yang lumayan signifikan Sebenernya, karena mungkin ini outdoor dan ada matahari Warna berang ini sebenernya mulai naik Gitu, kalau teman-teman lihat, ringnya tuh udah mulai muncul sendiri Ini tanpa tanning, tanpa ada lampu sama sekali Cuma lampu viewing menggunakan lampu RDC, RDC, generasi kedua Nah, terus ternyata si berang ini sangat berteman baik dengan Silver Albino-nya Yang dari kecil sampai akhirnya jadi gede Tidak ada cacat, celak sama sekali Dan yang lebih anehnya lagi, Hans Si Silver Albino dan si berang ini tidak memakan tankmate yang sangat kecil ini Si Ikan Sumatra Green Phantom Gue pindahin, gue buang ke tank predator Tapi, enggak ada satupun yang dimakan sama berang sama ini Jadi, mental predator mereka itu tidak keluar ya, kayaknya Atau udah temenan Hah? Udah temenan Atau udah temenan, gue enggak tahu Makanya kita akan pindahin ikan itu ke sini Nah, ini dia tank yang bisa membentukan mental arowana saya Kalau teman-teman tahu ikan ini Which juga belum ada nama Karena teman-teman enggak kasih nama Dan saya udah kehabisan ide nama Ikan ini dari badannya bengkok, enggak mau berenang, kurus dan mentalnya hancur banget Kita lihat Mentalnya ini jelek banget Terus sekarang ikannya itu enggak mau berenang Padahal dikasih tankmate juga Dan Dia enggak mau makan, dia udah lama banget Udah sekitar 3 bulanan lah Nah, kalau teman-teman bisa lihat Sekarang udah gendut, bagus dan sangat responsif ya Warnanya juga udah mulai keluar Terus dia, apa ya Pokoknya dia juga enggak berantem di sini Dan saya akan mengambil resiko untuk Memindahkan berang ke sini Nah, saya ingin tahu apakah si berang bisa berhasil Dan menjadi gagah kembali seperti ikan ini Karena ini posisinya awalnya lebih parah dari si berang Nah, kendala utamanya kemarin itu Pas pindahin di sini adalah Waktu itu si ikan ini mengalami jambur di bagian punggungnya Tapi setelah didiemin cuma 3 hari Ilang sendiri tanpa diobatin gitu loh Nah, yang menjadi sangat seru sekali adalah Si berang akan dipindahin ke sini Dibenerin mentalnya Dan digendutin Dan ikan ini akan kita tanning Dan kita merahin Teman-teman ingat terus Gimana keadaan ikan ini sekarang Nah, nanti pas lagi di tanning Udah jadi ikannya segagah apa Nah, kalau teman-teman notice Salah satu kelemahan ikan ini adalah Matanya yang drop eye Nanti drop eye ini juga akan kita bahas Dan kalau sudah merah mungkin kita akan operasi ikan ini Dan akan terus kita update Karena ikan ini gak akan saya jual dalam waktu dekat Jadi sekarang Mari kita pindahkan si berang Dan si ikan gak ada nama ini Kita tukar tempatnya Kita hari ini bakal dibantu sama Ius Dari tes aquatik Pegawainya Dan gunawan Jadi kita akan pindahkan dulu Nanti setelah pindahin Kita akan kasih lihat Masing-masing ikan di masing-masing tempat barunya Dan setelah itu kita akan fast forward Ke satu bulan atau dua bulan ke depan Ikan ini jadi apa Yuk kita langsung lakukan Nah, kita sekarang akan memindahkan si berang Tentunya saya tidak akan memindahkan ini sendiri Dan saya sudah cukup malas Jadi si gunawan kita akan memberikan kesempatan Untuk memindahkan salah satu ikan kesayangan kita Ayo Jadi ini kita membinahkan ya Apakah dia akan berhasil Sudah pasti berhasil sih Ini kan sudah nangkep bertahun-tahun di sini Kebangetan juga kalau loncat gitu Jadi kita akan lihat aksinya Hah? Hah? Mau dibius? Dikit dipasti kali ya Oke yuk kita mulai yuk Jadi si berang ini ikannya panikan Agak dodol Kita lihat ya gimana si gun Menaklukkan si raja berang Ya teman-teman gak boleh panik juga Kalau misalnya Seandainya nanti ikannya loncat Yang teman-teman harus lakukan adalah Teman-teman harus langsung bugil Bugil bukan sama celananya Tapi Bajunya aja ya Bajunya kita pakai untuk menangkap ikannya Supaya lendirnya itu bisa Gak terlalu licin Kalau di tangan kan kayak belut Licin banget Nah Kita pakai baju makanya Nah seperti biasa Kita harus menangkap ikannya dengan cara diputer-puter Supaya dia agak capek Nah Tantang banget untuk Nangkep ikan itu Langsung kita sentuh ekornya Jadi tangannya kita jatuhkan ke sekitar Kepala arowana Di kiri atau di kanannya Nah kalau dilihat si berang sudah mulai kelelahan ya Kita lihat tuh Waduh udah capek Udah bisa diputer-puter Tuh Digigit ya Ya Kalau dalam posisi seperti ini Tuh Udah bisa di Apa ini namanya ya Tuh Tompelnya boleh ini di zoom nih Tadi yang saya ngomongin Tuh Dia sudah mulai Keliatannya sih udah mulai Ini ya Numbuh ya Keliatannya ya Nggak 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 Apakah Kalau di asli sih keliatannya mulai numbuh Nggak Nggak Tahu Kalau di kamera tuh kelihatan atau nggak Nah teman-teman punya pengalaman Tolong komen di bawah Please banget Nah Kata segitu Woi Dia berhasil masuk teman-teman Walaupun dia sangat Berontak Tapi Gunawan Tetap tenang Ya Walaupun sudah kita ganggu-ganggu Bila ikannya kayaknya mau loncat Dia tetap tenang ya Oke Langsung dibus aja Tiga tetes Supaya dia agak tenang Oke Sekarang udah rame banget ya Ada si Marcel Dari Vision Fodius juga Kita sekarang Mau mindain ikannya ya Ini si Kampret ini Walaupun dia Nakal Kita harus tetap sayang-sayang Yuk Lihat Bayangin Gunawan yang sekecil itu Bisa ngangkat sendiri Wow Gila kan Nah Kita pindah kesini guys Jadi Hati-hati ya Hati-hati Hati-hati Ikan arowana yang satunya Udah mulai Agak gelisah Nah Kita mau masukin Arowana-nya kesini Kita lihat Gimana nanti reaksinya ya Nah Ikan yang satu Bakal kita pindah Oke Saya tidak Tidak Berhenti Jemu-jemu Berhenti Ngasih tau ke teman-teman Kalau misalnya Mindain ikan arowana itu Kita posisinya harus Vertikal ya Ini vertikal kan Horizontal Horizontal Jangan vertikal Kalau misalnya vertikal Dia pasti loncat Nah Tuh Dan gilanya lagi Ikan pibes yang baru kita beli Udah dihabisi Sama teman-teman yang lain ya Kalau lihat Nanti kita bakal nanya Marshall juga Ini kenapa bisa begini gitu Nah karena ini airnya sama Dari satu rumah yang sama Sebenarnya Tidak perlu Diadaptasiin lagi Ke air ini Ikan yang gue beli dari lu Jam Kayak Agak rusak Kayak ada Putih-putih Matanya udah gak putih Sekarang siripnya Digebukin kali ya Bukan Tindut Hah masa sih Yang lainnya Tindut Gak apa-apa Gampang Ya ambil syukuran Nah si Brang udah Pindah ke tank predator ya Teman-teman Ini reaksi pertama dia Seperti biasa Mengap-engap Ya kita belum selesai Kita harus tangkap ikan ini Ini Gun Kan ini kita akan pindahin Lihat Satunya langsung down mentalnya Saya pada saat ini Nah Ikan-ikan lainnya Kayaknya menyambut Brang dengan baik Dan warna ikan-ikan lain Pada keluar semua Contohnya Orinoco itu Semua hijaunya langsung keluar Semua langsung flaring Karena ada yang baru Nah ini pipinya disini Kelihatan kan Tuh Lebih kayak Gak dekok ke dalam gitu loh Nah ini ikan predator saya Semuanya saya pelihara Dari kecil Si paku ini Saya beli Waktu saya jalan-jalan ke pasar Tiba-tiba udah Lebih gede dari si Oscar dan lain-lainnya Gila ini ikan ini Dan gak tau nih Iseng atau enggak Nah ini ikan Yang saya beli dari Fish and Furious Ini saya gak tau nih Harus saya apain nih Humpung ada Marcel Hari ini saya akan tanya sih Oke kita tangkapkan Sangat satunya Sekarang yuk Gue gak bisa Puterin dia Kan konyol jadinya Nih gue puterin langsung aja nih Nggak dapet gue Gue gak sampe ya Tingginya dulu ya Tidak 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 Masih mau mencoba Tidak Kita udah lama Nangkep ikan di tempat Gede kayak gini ya Susah Jauh Jangan ke bawah Gue gak dapet Tangan gue Tidak 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 Tangan gue gak dapet Kalau dia ke bawah Nah Ah elah Sudah nih Berontak Gak usah yang ini Gak usah bius Gitu lah Enggak gak berontak Percaya apa saya Turunnya Berontak Jangan-jangan sempat Tidak Aaaaah Barang dingin Busing Busing Dah Beres Ya udah keluar Sekarang kita lihat Apakah mental dia Akan tetap bertahan Disini Oke Sampai jumpa Di satu bulan Kemudian Sampai jumpa Halo Jadi ini Si berang udah di tang ini Saya mau nanya Masih Hans Tadi kita nangkep Dan udah oplos Ini tiba-tiba Matanya satu Kayak ada ketombenya Tapi tebel banget Ini kenapa Hans Tuh Parah banget loh Masih menggap-ngap juga Langsung tebel itu Gitu Ada problem di aquariumnya Kalau gue lihat Mungkin cuma kurang Dihiterin aja sih Sama digaramin Kalau ikan sih Stabil-stabil aja sih Ini kayak kejadiannya kemarin Lo masukin mono Ya tapi gue gak Mengira ini kejadian Kearwana gue langsung gitu loh Kalau prediksi gue Prediksi gue si berang ini Ini emang kan Kalau ini kemarin Pas lu masukin mono Tiba-tiba Mononya juga Klatai kan Iya langsung Mungkin emang tank ini Bermasalah Barang-ngertian Amonianya tinggi kah Atau gimana Mungkin kah Tapi padahal dikurang Setiap hari loh Iya gak tau Kan di pasir-pasir gini kan Siapa tau dalam pasirnya Ada kotoran Yang gak kesedot Gitu-gitu Tapi ada under gravel filter I don't know Brawl Bingung kan Kita guessing-guessing Tapi ya Tapi kalau melihat Ini mono yang kemarin Baru datang kayak gini Ya menurut gue wajar Si aronya begini Karena dari mononya aja Udah begitu Mononya lebih kuat lah Nah si Brawl ini juga Agak nungging sedikit Jadi sebenarnya adaptasinya Juga awal-awal Kurang bagus ya Jadi Jadi kita Ambil langkah pertama Heater garam aja dulu Heater garam ya Ini heaternya udah gue pasang sih Heaternya kan Kalau gue rasa Ini gak cukup Itu yang 200 watt Iya 200 watt Satu doang kan Pasang dua Pasang dua Yang dua pasti anget Kita pasang ya Kalau satu gak mungkin Nah Gue bingung Apakah memang Cloudy Eye itu Tumbuhnya secepat itu Ini sih gak pernah terjadi ya Dalam dunia Perarwana Maksud gue kan Kalau Cloudy Eye itu kan Bertahap Apa kayak Tipis-tipis-tipis Terus Tebel Ini langsung tebel pak Langsung tebel ya Maksud gue Apakah memang begitu Enggak sih Ya ada yang bermasalah dong Berarti di tanknya kan Ya kita tapi gak tahu apa Soalnya ikan yang satunya itu Yang dipindah tadi Udah langsung Bagus di depan Set berapa 32 32 34 aja Gak bakal naik Tadi 34 Dia 34 34 aja Ya Ya udah jadi itu Sekarang kita bakal Heaterin Kasih garam Dan kita kuras Nanti kita update Cepat gimana Tetep di konten ini Makanya jangan di skip-skip ya Nah jadi si Berang ini Hari ketiga Posisinya kayak gini Kan temen-temen udah tahu Ini Cloudy Eye Nah pertama kali Eh hari keempat Teng sorry Pertama kali kita obatin Pake cuma heater garam Gak bisa Gak mempan Tambah bener-bener Butek Matanya Lalu kita kasih pomade Dan heater Dan setiap Kali Beberapa saat Kita Kuras Dan tambah lagi pomade Nah hari keempat ini Matanya Jamurnya udah sangat Tipis banget ya Kalau temen-temen lihat Cuman Ini bandel banget Dari kemarin Gak sembuh-sembuh Jadi hari pertama Tembel Hari kedua Makin tembel Hari ketiga Hilangan Nah ini hari keempat Lebih hilang lagi Kita lihat berapa hari Bisa sembuh nih Dan sampai dia Napsu makannya Berapa hari Ini agak terhambat ya Karena Kita mesti ngobatin dia dulu Jadi Agak terhambat dia Mentalnya Dan makannya Agak kurang Nah ikan yang di depan Udah mau makan Tapi belum galak Nah ini Kondisi berang Saat ini Pas keempat hari Pengobatan Empat atau lima hari ya Lima kayaknya Terlihat Udah mau sembuh Tinggal bener-bener Tipis banget Nyamurnya Jadi kita memutuskan Dia Untuk kita coba Kasih makan ya Nanti Tapi gak tau nih Dia mau makan atau enggak Ini lagi disiapin Makanannya Jadi Cukup Cukup agak Setback Tidak terlalu bagus Progresnya Pertama kali kita pindahin Yang di depan Baru mau makan Setelah 3 hari Si berang Kena penyakit Jadi kita gak bisa kasih makan Kemarin pengobatannya Pakai pomade Selama 4 hari Dan Setiap ganda air Kita tambahin pomade So far Si berang Dan si satu ikan itu Yang kita Tidak ada namanya Progresnya Per hari ini Seperti itu Kawan-kawan Cukup kasih makan Belum mau makan dia Pala kebingungan Kayak ini orang Oh tapi monokulusnya Udah mau makan Monokulusnya Nah monokulusnya udah makan Yang sakit Berang belum mau Ya berangnya Masih belum berani Malah menghindari Ikan lainnya Mononya udah galak Mononya udah galak Ya udah Artinya makan Kasir Malamnya makan batu Malam dikit Malam dikit Ya batu yang bikin Nah itu dia Konten hari ini Terima kasih udah ngikutin Keseruan kita Mindahin ikan-ikan Kesayangan saya Cuman masih belum bagus Update-nya Feedback-nya masih belum bagus Nanti ke depannya Gimana-gimana lagi Kita pasti akan update kembali Biasa ada anak gila Langsung Belum talk flyer tapi Belum Sudah nyari Sudah nyari Adonan Am la sendiri Disini Adonan Dombang Udah mau olay selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati